Ini, 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 wah, pecah sih, ini pecah banget sih. Halo YouTube-lots, gue Renit, balik lagi di channel Publis Network yang bangga makanan Indonesia. Dan hari ini, wah, hari ini spesial banget. Jadi kemarin, gue di WhatsApp sama Mas Tara Budiman, katanya, bro, gue baru buka restoran, restoran Italia, tapi konsepnya kayak warteg alias touchscreen, ala-ala. Gue nggak tau sih, ini konsepnya terpikiran dari mana, tapi lucu banget, warteg, tapi isinya adalah makanan Itali, kayak cannelloni, apa tadi tuh, lasagna, yang kata-katanya tuh gue baru denger barusan. Jadi mungkin hari ini gue bakal pertama kali nyobain beberapa makanan Itali yang belum pernah gue coba sebelumnya. Jadi, kalau misalnya penjelasannya salah-salah sedikit, mohon maaf, gue begitu lihat ke dalam baru bisa belajar, makanya nih, menunya apa-apa aja. Minta jelasin Mas Tara aja kali ya. Tuh, di situ ada artis. Tara Budiman. Oh, di situ. Yaudah, kita samperin aja yuk. Tara Budiman. Iman Tara Budiman. Iman Tara Budiman. Nisi, Mas Tara, boleh foto bareng nggak nih? Ehm, mohon maaf, saya nggak bawa foto nih. Uh, fotonya udah pake NGC ya? Jangan salah. Wah, kabar gitu. Wah, bungkus, bungkus, channel, mantep. Hari ini lu buka apa, men? Kok kayak warteg, tapi pasta, men? Nah, tapi Itali nih. Itu dia. Gue kan memang ada darah-darah kini-nya ya. Darah-darah Sunda maksudnya. Bukan, gue tuh memang suka masakan Itali, karena dari zaman dulu nyokap gue tuh selalu memperkenalkan dengan masakan-masakan macanegara. Mantapan, masakan Indonesia. Nah, akhirnya gue dan keluarga besar sama kakak gue bikin yang namanya rumah sepat-sepat di tali, tapi harganya tuh harga kuartek. Wah, ada juga ala kartnya. Tadi gue liat sih ada ini, apa namanya, lasagna terong. Betul sekali. Kira-kira ada nggak ya, spaghetti kikil gitu? Ada nggak ya? Masuk ya. Langsung, langsung. Nih, ini adalah pakemar gue. Halo, langsung tolong. Ini nih, dari Doi nih. Bang Isa namanya nih. Bang Isa. Kita kasih lihat dulu. Bang Isa, silahkan. Tadi sih gue udah liat-liat nih. Polpetnya di ricotta, ini tuh ricotta cheese ya? Pake bayam ya? Kalau nggak salah. Vegetarian soalnya. Oh, siap. Betul sekali. Sikat bumi coba. Takis? Ya udah, kalau gitu kita makan ya. Gunyah maniak. Bukan. Main gunyah mayat vencer. Oke, hari ini gue udah punya beberapa menu yang ada di... Manjiamo. Manjiamo. Manjiamo itu... Oh, artinya ayo makan. Jadi manjiamo itu artinya manjare diamo. Ayo kita makan di sini. Oh, mengajak. Ya, mengajak. Dan ada beberapa menu di sini yang diambil dari bufeynya di bawah. Ini sebenarnya gue jelasin kalau ini bukan all you can eat. Tapi dari satu menu yang bisa lo pilih itu, ini harganya masih affordable. Bangsa-bangsa dari Rp20.000 sampai Rp40.000. Jadi yang di-expect sama Mas Tara dan tim Manjiamo di sini adalah... Lo bisa nyikipin semuanya tanpa harus takut kantong lo bolong abis makanya. Tapi yang paling gue suka satu mas. What's wrong? Ambience-nya bener-bener berasal lagi kayak di ini mas. Milano, lagi makan sama Pransus. Kumpulnya sama Delbir. Hahaha, iya bener-bener. Coba main. Giliat. Oh, ada bayam-nya juga di dalam. Iya. Ini di-bake-nya kayaknya lama banget ya. Terus di sini ada... Base-nya sebenarnya rata-rata di sini pakai ricotta cheese. Iya. Lu katanya gak pernah makan kata. Tapi lu tahu semuanya bro. Gitu tahu lu daripada gue. Bentar Google-nya belum gue close. Hahaha, ketahuan. Coba ini ya. Lu bisa lihat pastanya. Masya Allah. Aduh, yang dominan gue rasa tomato sauce-nya. Mungkin karena dia gue makan ada di atasnya saus bolognese. Saus bolognese-nya itu dari tomat segar. Enggak, di sini semuanya dibikin di sini. Bukan insan, bukan yang fresh. Semuanya fresh ya mbak ya? It's fresh. Di sini ada bayam-nya. Kita coba nih ya bro ya? Hmm, enak. Kita coba nih ya bro ya? Hmm, semua dapet mas protein dari si ayam-nya. Dapet vitaminnya dari si bayam-nya. Dapet vitaminnya dari si bayam. Dapet vitaminnya dari si pastanya. Benar. Jadi all in ya? All in ya? Orang kita ini makan gini ya? Nah, jadi nasi yang... Nah, jadi nasi yang... Masih keluar. Menurut lu gimana? Tapi sebentar, sebentar. Memang ada yang gue tanyakan sebenarnya. Ini kalo kita pake nasi sebenarnya bisa ya? Hahaha. Ya kan ada orang yang... Ini kan adanya risotto mulai besok. Nasinya itali. Gitu. Aduh. Itulah. Itulah ya? Makanya kalo ga maluk dibungkus. Hahaha. Baru pake nasi. Tapi kalo di sini kita harus classy. Mulai besok jam 9 malam ke atas, all the buffet 50% off. Wow. Jadi kita keep our buffet fresh, cook daily. Jadi 9 malam ke atas, 50% off buat buffet. Wow. Boleh. Ntar ketemu sama gue jam 9 malam ke atas ya. Sekarang gue next pelasaran banget sama sih ini nih mas. Spinach nih. Oke. Guapeta ricotta. Jadi ini... Sebenarnya konsepnya meatball tapi bukan dari meat. Tapi ini isinya adalah dari keju ricotta sama kayak... Kita coba belah ya. Let's go. Wow. Uh bayamnya penuh banget. Full semuanya. Ini yang ngerangkatin jadi satu. Terus dari kotakisnya. Kita coba ya. One big bite ya. Let's go guys. Kalian harus nyoba kesini banget sih. Tapi ini harganya affordable kok. Gila ya. Ini chicken castiatore. Jadi ini ayam. Kalau tadi gue baca nih mas. Ini ayam dipensir terus lemak ayamnya dijadiin buat masak si baseline saus ini. Kalau gak salah. Kalau gak salah ya. Jadi pas udah dapet sausnya ayamnya ditaruh lagi dicampur-campur jadi satu kesini. Itu kenapa makannya gue selalu nonton bungkus network. Karena gue dari situ gue banyak sekali mendapatkan tempat-tempat yang makan yang indah-indah. Pernah gue suatu kali gue whatsapp yut gue lagi dari menteng. Makanan apa aja sih yang enak-enak. Aku disusutin. Aduh bak nih. Gue berasa aplikasi makanan tau gak lu. Parah sih. Parah sih. Ini pecah ya. Ini pecah menurut gue. Ini pecah menurut gue. Nih kagian lagi nyobain juga tuh. Gimana? Gimana? Aku suka yang ini sama tadi. Rasanya terong. Oh terong. Boleh tuh. Berarti kita coba dulu ya gitu ya. Oke oke oke. Rasanya terong kita nyecep-nyecep juga. Silahkan. Mimpi apa gue hari ini udah cek makan itali. Enak-enak lagi. Let's go. Rasanya terong. Gue baru kali nyoba. Biasanya beef ya. Ini tapi pake terong. Bismillah. Gimana menurut lo? Kometonya gawat ya. Kometonya gawat. Tomatnya berasa segar sih. Si tarama menurut gue jadi karena di-bake lama. Jadi teksturnya jadi agak lembek kan. Sumpah gue jatuh cinta banget sama ini yang spinach. Ini ya. Ini, ini, ini. Wah, pecah sih. Ini pecah banget sih. Ini, ini, ini. 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 Jadi, begitu pertama kali gue dikasih terus sama anak gue itu. Eh. Sekar, kamu bikin restoran di Thali. Itu langsung, wow. Karena gue. Sepertinya emang tumbuh. Dengan masakan di Thali buatan nyokap gue. Oh. Sampai sekarang pun. Jokap gue kalau udah masak-masakan di Thali ya, Shay. Iya. Itu. Best, bro. Iya. Tapi bingung. Masak di rumah gitu. Gapapa gue tandarin. Mas, udah belum gue begini aja di di bawah. Iya. Ya udah, Alhamdulillah. Dites mulu gue malu ambe. Gue harus jawab apa-apa. Abis ini nih, Pak. Ngaco nih, ngaco. Eh. Ini, mas. Ini. Kelur dadar Itali. Ahahah. Alias. Lasagna. Bukan. Ini. Ahaha. 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 Oh. Oh, olive. Ini. Fritata. Oh. Black yang di ini ya. Balsamic. Kalau kalian belum tahu, balsamic ini di sini ya. Balsamic itu kayak gini. Iya. Gue oke, editornya udah mulai. Aduh. 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 Gapapa, lu butuh doping apa. Ntar gue gojekin dah. Itu bagi dua ya. Kita bagi dua. Ini ya, kita coba ya Fritata. Ini lebih tebal dari tulur dadar Padang. Setuju nggak? Betul. Hehehe. Cobain, cobain, cobain. Tuh. Tuh. Perbedaan yang sering makan Itali sama enggak. Dia pakai garpu, gue pakai sendok. Coba. Let's go. Hmm. Hmm. Balsamiknya lebih dominan ya. Jadi itu kan menternya fluffy ya. Hmm. Jadi pas meletup di dalam mulut gue itu yang keluar tuh rasa balsamiknya yang keluar kayak nyes gitu loh. Ya, maksud deh. Ketika lo makan satu. Free Tata. Recover free Tata ini lo emang harus dibagi-bagi. Kenapa tuh? Sini ya, karena mungkin kalau lo makan satu itu lebih berasa balsamik ya mungkin. Oh, oke. Dia lebih ke balsamiknya. Cuma menurut gue oke sih. Karena dia masih berasa light. Nooo. Jadi nggak terlalu gangguan banget. Gue pakai sama aniennya. Kita lihat aniennya. Aniennya kayaknya? Sampai jumpa di balsamik Anionnya tuh kayak direndam di balsamik kayak gitu ya mbak ya Jadi rasanya udah hilang anionnya, jadi yang katanya cuma asam cuka aja dia Terus ditambah sama si pritatanya lagi Jadi lebih dapet ke segernya tuh lebih keluar lagi kalo lu pake si anionnya Sekarang saatnya kita tambahin ini Uuuuh Sambut Itali Chicken Casciatore Kita cobain ini si Casciatore Si ayam yang tadi udah gue jelasin Jadi ayamnya disirpeng dulu terus kayak semacam ditumis Terus dari lemak ayamnya di buat masak base sausnya Baru abis itu ayamnya ditaruh lagi Jadilah seperti ini Jadi expect ini bumbunya justru ngesep langsung ke dalamnya Itu dia tuh Paham gak tuh? Si paham gue Gua aja gak paham Ini gak ada loh Tapi Gak dry Apa namanya? Gak kering Juicy Gak aflera loh Kayak melalui gitu kayak gak apa banget ya Biasanya tuh kalo kita makan ada atau apa Baking banget Nah ini nih sama sekali nih Gak 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 Sama sekali Oke Disini gue gak terlalu banyak mengkritik karena Ini adalah makanan yang baru aja gue makan hari ini Jadi gue belum ada benchmark tuh yang mana yang ngenak Kalo lo biasa ngomong gue padang atau gak ayam kalo apa yang goreng Gue masih pernah makan lah beberapa Iya Kalo ini gue bener-bener pengen penalin tuh experience gimana rasanya makan-makanan seperti ini Iya Ini pizza jamur creamy Iya Dan dia emang buat sharing tapi gue rasa segini itu buat bertiga aja Karena kalo buat perempat ntar lo gak kanya karena kecil Betul tipis Tim soalnya ya Gimana? Lo makan pizza gini ya Biasanya gue giniin gue Supaya enak semua Siap Cheers makan Cheers Siap Sikat deh Sikat Wah Ini creamy Tapi lebih ke Creamy nya lebih kurang Gak creamy-creamy banget tapi ada something yang bikin gurih di creamy nya apa ya Apa gurih nya sih jamur ya Gual sih Dari jamurnya Kayak ada something Gak cuman jamur juga nih Gak cukup Gue harus coba ini Bener, bener banget Bener banget Oh Hortinya enak kenal Iya Hortinya kenal banget Hortinya so fluffy So thin yet so fluffy Gue kelamaan makan disini ngomongin bahasa Inggris Harusnya bahasa Itali Hahaha Lalu gue lagi Kita coba lagi nih Ini ada perawannya Oh iya Iya bener-bener Ini ada perawannya Ini juga Ini gak mau jadi Ganteng nih Ganteng nih Ganteng nih Kudangnya ganteng banget Kudangnya ganteng banget Tuh Wow Hahaha Wow Ini Spagetnya seafood bologna soalnya Betul Ini mulai ada brown Terus ada Cungguan juga Itu kerong bukan ya mas Iya ada kerangi juga Ini susah nih makan cantik nih Sini nih Udah kerangi gimana cara Buka aja kalo pake gini Udah langsung aja Ketak tangan Gak apa-apa Ya ini aja pake sendok Makannya kok gak dapet-dapet Saya ya Lalu udah lapar Kalo cuti lapar nih Wah Udah mendambah-dambakan Pengen cepet-cepet sampai sini Kita cobain Panas banget Dan gue tuh Dulu dikasih sama nyokap gue Ada peraturan yang namanya Kalo lu makan pasta Itu gak boleh sama saus Gak boleh sama saus Saus apa namanya Kayak mungkin lu mau pake Saus sambal gitu Sambal gak boleh Even sama tabasko pun Kadang-kadang mereka kayak Iya kalo emang seperlunya aja Karena mereka Ada kode-kode tertentu Kalo lu makan pasta Sosnya sama orang Itali The more you know men Ada ilmu lagi sama orang Biasa makan pasta di rumah Gue baru dikasih tau Oke Emang sebenernya jadi merusak rasa sih Cuman kalo orang kita kan gak bisa kena Kalo kayak gini harus pake saus sambal ya Sama ketika lu makan ramen Tiba-tiba orang udah nambahin apa Padahal ketika ramen itu udah jadi Lu harus tau dulu tuh Rasa aslinya Rasa aslinya Kalo mah gak ada kurang Ya baru lu tambahin Oke Jadi sekali-sekali boleh lah Kita ngikutin cara aslinya makan Walaupun besok besoknya Banyak lagi sesuai-sesuai ralo aja Tapi biar tau aja Setidak tau Ya Let's go ya Ini ada cuminya juga sama si Mantasanya Matapannya mancing Hahaha Ini lebih kosnya ini aja Ini apa ya? Lebih kosong gak sih Ini apa ya? Daun apa ya? Daun apa ya? Daun kreponnya Argentina Hahaha Daun krepon He Ini lebih, lebih, lebih Apa namanya? Lebih dominan ke si daunnya ini Sebenernya gini Yang, 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 yang bikin gue Belgi lagi Hmm? Kalo kita lihat ini kan Wah ini kayaknya warna kuningnya seperti Warna apa namanya Sausnya tuh kayak saus yaudah Tomat aja gitu Begitu lu masuk ke mulut Ada beris-berisnya Beda-beda Beda mas ini Ya? Guring-guringnya Bukan saus bulonis Ini apa ya? Saus apa ya? Wait, gue harus nyobain lagi Hmm Mungkin didesain supaya pas sama si seafoodnya kali mas ya? Ya mas Bulonisnya ada, tapi ada rasap Ada rasap pedisnya juga Kalo ini segar tomatnya udah hilang Tapi ada rasa gurih sama rasa seafood di belakangnya Bentar, kita tanya sama yang Yang Bipasik Ini tuh, sausnya tuh kan tomat Tapi ada pedisnya tuh Prongler Ini apa? Emang dia ada Taba sponnya Tau, Tau, Tau Tau, spicy Tau, spicy Tau, apa sih? 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 Kayak yang ada di ini Dorak Dorak Masil 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 Gimana ya? Gue aus diri ya Hehehe Masen gitu dong Masen gitu Iya Iya Bukan Hahaha Susah deh OPJ Hahaha Emang begitu lah ya Kerecaan sayang Gue jadi tahu Hari ini gue belajar makanan Italia Parah Ya, hari ini gue udah kelar makan semuanya Bareng sama Mas Tara Gurila Ini adalah Mangiamu Restoran Mas Tara dan keluarganya Baru aja buka di Gering Serbong Buat kalian yang pengen punya pengalaman makan rasa Italia yang otentik Lu bisa mampir kemana nih? Mangiamu ya Di Gering Serbong Di Gering Serbong Dia bisa ngereservasi Lu juga bisa Rasen semua makan Italia dengan konsep Buffet ya Wartek, punch screen Tas ya? Enggak Oh, tas screen bener Iya Ini, ini, ini Sukses Mas Yes Thank you banget Sukses Manis Thank you banget Mas Kita buat konten-konten berikutnya juga Pasti Banyak belajar gue hari ini Ditunggu collabnya ya Semoga di antara Jadwal lo yang itu Gue bisa nyilip-nyilip dikit ya Aduh Iya Jadwal kamu masih Iya Seminggu lho, 3 kali lho Amin dong Semoga bisa nyilip lah di jadwal Mas Tara Doain lu bisa collab Kalo kalian pengen gue collab sama Mas Tara Boleh komen di bawah Kira-kira yang laki kita nyobain apa Ayo dong Tantang gue dong Tantang gue Asli Sekarang udah mau diculik Mas Tara Mau ketemu media dulu Oke, kalau gitu ya Nikpartin dessert Thank you, man Siap Jadi temen-temen gue minta maaf kalo kali ini review gak kayak biasanya Dimana gue gak bisa terlalu ngejelasin Dimana gue gak tau dimana letak enak dan tidak enak ya Tapi so far yang gue rasakan emang ini Sebuah kita rasa baru yang baru gue rasain sekarang Jadi gak tiap saat gue tau makanan seperti ini Jadi kita sama-sama belajar bareng lah Kita sama-sama ngerasain ternyata Makanan Itali, masakan Itali itu seperti ini Menarik dan seru Kalo kalian pengen nyobain apa yang gue cobain hari ini Bisa langsung nge-garing serpong di Manjiamo Yang artinya mari makan Itu ada di-garing serpong Jadi makasih banyak udah temen gue makan hari ini Jangan lupa gue akan selalu akhir 3 kali seminggu Selasa, Kami Sabtu Selasa, Kami Sabtu Selasa, Kami Sabtu Dan biar gak ketinggalan Clip di bawah Makanya follow gue di Bungkus Network di Instagram Dan Reza Arise Satu, dua, tiga, peace and two, sweet Hei Jadi begitu Italia Lidahku memang lidah murah Tidak masuk Oke oke Thank you for coming ya